Setelah makan menggosok gigi, gigi bersih dan putih pula Janganlah pelit untuk berbagi, membantu sesama bonus pahala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan Serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan Amin Aku awali kegiatan aku kali ini dengan ngebilasin pakaian Seperti biasa lah ya teman-teman Kalau misalnya bagian cuci-mencuci itu memang aku nggak rekod ya Karena apa ya? Karena riwoh bin ribet pagi-pagi Jadi kalau misalnya aku tuh nyuci pakaian itu pagi-pagi banget ya teman-teman Bangun tidur, aku sekalian cuci muka ke kamar mandi Langsung deh aku tuh masukin pakaian itu ke dalam mesin cuci Jadi posisinya aku lagi nggak pakai hijab Makanya aku tuh mager banget buat bikin video Pas aku tuh lagi proses mau mencuci pakaian gitu ya Jadi mendingan lebih enak gitu ya Ngambil video pas udah di bagian ngebilas kayak gini Dan seperti biasa ini tuh adalah bilasan yang terakhir ya teman-teman Karena memang bilasan tadi tuh yang pertama aku udah bilas di mesin cuci langsung Jadi bilasan terakhirnya aku bilasnya tuh di luar ya Biar apa ya? Biar bersih Nah pokoknya sekarang tuh ya teman-teman berasa udah kebantu banget lah kerjaan aku ya Di pagi hari dengan adanya mesin cuci ini Masya Allah, Tabarokallah Ditambah lagi nikmatnya mesin cuci ini tuh aku dapetin dari gaji aku dari Youtube ya Alhamdulillah pokoknya disyukuri aja Ya walaupun saat sekarang ini tuh aku bener-bener lagi ngumpulin dana banget Buat renovasi dapur ya teman-teman Tapi kalau misalnya memang ada keperluan-keperluan dan kebutuhan-kebutuhan yang memang perlu gitu ya Ya aku bakal ngusahain juga kebutuhan-kebutuhan aku yang penting ya teman-teman Ya memang sih renovasi itu penting Cuman kalau misalnya memang ada yang mungkin perlu kita dahulukan yaudah kita dahulukan aja gitu ya teman-teman Yang mana yang jauh lebih penting gitu Nah teman-teman disini tuh aku tuh pengen banget sebenernya ya Untuk memindahin posisi dari si mesin cuci Jadi aku mau pindahin ke dekat sapu yang disana itu ya teman-teman Jadi mesin cuci itu menghadap kesini gitu ya Cuman memang kabelnya itu gak nyampe teman-teman Jadi yaudahlah biarkan saja mesin cucinya itu disitu dulu Dan alhamdulillah ya teman-teman sekarang itu kalau misalnya mau cuci-mencuci itu tuh mau banyak mau dikit gitu ya Gak apa-apa ngerasa gak masalah gitu ya Karena kan yang nyuci bukan aku gitu ya tapi mesin Nah sambil nungguin pakaian aku lagi Aku keringkan disini tuh aku mau sikat-sikat sedikit lantai kamar mandi Karena ini tuh habis hujan tadi malam dan juga kemarin Jadi ini tuh lantainya langsung kelihatan lumutan Yah nasib lah ya teman-teman karena kan lantai kamar mandiku Eh maksudnya kamar mandiku ini kan memang gak ada atapnya Jadi kalau pas hujan ya langsung lah hujan itu membasahi lantai kamar mandi ini Dan pasti bakalan berlumut banget gitu ya Tapi yaudahlah gak apa-apa Disabar-sabarin aja dulu ya teman-teman Semoga buah kesabaran kita itu nanti bakalan berganti dengan nikmat yang luar biasa Amin Dulu pas aku tinggal eh aku pindah ke rumah ini tuh WCnya itu belum ada ya teman-teman Jadi dulu tuh kalau misalnya mau ke WC gitu ya Nah itu tuh keseringannya tuh aku ke rumah mama mertua Cuman memang gak lama sih teman-teman Alhamdulillah waktu itu tuh aku nerima arisan gitu teman-teman di tempat wirid gitu ya Jadi uang arisan yang aku dapat Itu langsung aku buatkan ke WC gitu ya teman-teman Ya biar lebih enak juga Kalau misalnya udah ada WC di dalam rumah gitu ya Sebenernya WC di dekat rumah ini tuh juga ada sih sebelumnya teman-teman Cuman posisinya itu ada di luar rumah gitu ya Jadi kalau misalnya malam hari itu menurut aku rada serem gitu teman-teman Kalau misalnya mau ke WC itu di luar gitu ya Nah posisi WCnya itu dulu ada di kebun belakang itu loh teman-teman Di tempat aku yang nanam-nanamin jahe gitu ya Nah disitu sih dulu untuk posisi WCnya Cuman sekarang tuh udah ditimbun Makanya sekarang tuh udah gak kelihatan gitu ya Ada bekas WC gitu Bak ini dulu juga ya teman-teman bocor-bocor semuanya Terus juga lantainya itu dulu bener-bener parah banget Pecah gitu ya teman-teman semuanya ya Pas aku pindah ke sini Karena memang dulu mungkin si baknya itu gak pernah dipakai sama orang yang punya Karena memang bocor gitu Jadi pas aku pindah ke sini menurut aku baknya itu masih bisa lah diperbaiki gitu ya Jadinya ditambal gitu sama pak suami Dan Alhamdulillah masih bagus sampai sekarang Pengennya nanti kalau misalnya udah renovasi dapur Baknya itu di kamar mandi itu tetap ada Cuman aku tetap pengen pakai tong gitu teman-teman Pakai tong air Biar apa ya biar bisa pakai keran dimana-mana gitu ya Biar lebih memudahkan gitu ya Yah teman-teman Angan-angan orang gitu ya Banyak aja gitu ya yang pengen ya Tapi ya kecapai atau enggaknya nanti tuh gak tau Tapi ya udah gak apa-apa kita bermimpi dulu Berangan-angan dulu kan gak ada yang marah gitu Nah lanjut disini tuh aku mau ngejemurin pakaian Nah ini tuh adalah pakaian cucian kemarin Gak kering ya teman-teman Karena kemarin itu ya di siang hari hujan turun dengan deresnya Dan pakaian aku tuh bener-bener gak kering sama sekali teman-teman Jadi ya udah disini aku kering Aku jemur lagi Siapa tau hari ini tuh cuacanya itu panas Jadi nanti tuh pakaian-pakaian aku bakalan kering gitu Gak enak banget rasanya teman-teman Kalau misalnya kita itu pakai pakaian yang belum terlalu kering gitu ya Ya walaupun nanti tuh di rumah juga Di angin-anginkan gitu bakalan kering Tapi rasanya tuh tetap kurang enak gitu Berhubung hangarku itu habis stoknya Jadi sebagian aku langsung jemur di hangarnya anak-anak aja ya teman-teman Pokoknya mana yang bisa dijemur di hangar Kayak gini aku jemurin aja Biar muat semuanya gitu Karena memang hangarku itu tuh udah gak ada lagi teman-teman Tambahannya yang lain Karena kan hangarku yang besi tuh kan cuma ada dua lusin ya Kalau gak salah inget Dan itu tuh juga beberapa tuh udah dipakai juga Buat gantungan-gantungan yang lain gitu loh teman-teman Jadi ya sisa segini doang Makanya ini tuh gak cukup gitu Makanya ya aku jemur-jemurin aja lah di hangarnya anak-anak gitu Yang penting muat aja semuanya Alhamdulillah itu cuaca udah mulai kelihatan cerah ya teman-teman Matahari udah mulai nongol keluar Semoga aja lah cuaca ini tuh Sampai sore ya teman-teman Biar pakaian-pakaianku ini pada cepat kering Beneran deh gak enak banget dilihatnya Pakaian itu numpuk dimana-mana ya bergelantungan gitu loh teman-teman Nah disini seperti biasa lagi Kalau misalnya udah di luar ya sambil juga ngobrol sama tetangga ya teman-teman Oke lanjut disini aku juga mau nyuci piring Karena apa? Karena cucian piring udah menumpuk dan melambai-lambai Minta dicuci Jadi yaudah disini aku menyuci piring dulu Karena kalau misalnya ngeliat tumpukan cucian piring itu Masya Allah bener-bener lemes gitu ya ngeliatnya Ditambah lagi teman-teman kemarin itu aku gak nyuci piring Karena beneran gak sempet banget buat nyuci piring ya Karena kan kemarin itu kan aku belanja mingguan Food prep dan segala macem gitu ya Jadi beneran gak sempet lagi buat nyuci piring Karena udah keburu sore dan udah keburu capek gitu ya Jadi pagi ini aku usahain buat cuci piring Biar nanti tuh kalau pas aku mau masak-masak Mau beraktifitas itu tuh udah agak legaan gigit gitu ya Dapur aku udah gak terlalu ada tumpukan piring gitu ya Jadi mood juga bakalan bagus Oh iya teman-teman aku tuh mau jawab juga nih beberapa pertanyaan Ada yang nanya sama aku Bun kameranya itu pake kamera apa Maksudnya aku tuh nge-record pake kamera apa gitu ya Aku tuh nge-record pake kamera handphone ya teman-teman Jadi aku tuh pake handphone vivo Y33T Banyak banget yang bilang kameranya itu tuh bersih gitu ya Jernih Sebenernya kalau untuk kamera itu ya teman-teman Tergantung kitanya gitu loh teman-teman Gimana cara pengambilannya Terus kameranya itu juga bakalan harus rajin dibersihin Terus juga penempatan atau pengambilan gambar itu ya Dilihat juga pencahayaannya gimana gitu ya Terus juga cahayanya itu juga harus dikunci gitu teman-teman Biar kameranya itu gak goyang-goyang Cahayanya gak goyang-goyang gitu ya Jadi walaupun kamera handphone aku ini tuh Juga kamera handphone gak terlalu mahal-mahal banget Harganya itu pas aku beli tuh cuma 3.400.000 ya teman-teman Tapi ini tuh bener-bener deh Menurut aku tuh udah bagus banget gitu ya Cuman aku memang merasa kurang besar untuk memorinya gitu loh teman-teman Jadi kayak aku tuh ngerasa mikir gini ya Semoga nanti kalau misalnya aku ada rejeki yang lebih gitu ya Pengen lagi beli handphone satu lagi yang memorinya tuh bener-bener besar Biar aku tuh ada handphone ya teman-teman Buat bikin real Instagram gitu ya Buat bikin yang lain gitu kan Konten yang lain gitu ya Jadi sekali take video itu langsung pakai 2 handphone Sekarang sih aku ada 2 handphone teman-teman Cuman memang satu handphone aku itu tuh gak bisa lagi buat nampung foto atau video Karena udah kepenuhan Jadi di handphone aku yang satu lagi tuh khusus buat whatsapp gitu ya Dan palingan nyimpen beberapa foto doang gitu Jadi kalau misalnya mau nyimpen-nyimpen video itu beneran gak muat lagi Mau nambah aplikasi ngedit juga gak sanggup lagi dianya gitu ya Jadi ya kayak sekarang itu yang bener-bener aku maksimalkan itu hanya satu handphone aku aja Makanya pengen banget nambah satu handphone lagi Biar bisa bikin real Instagram gitu ya teman-teman Jadi biar bikin satu kali take video itu langsung pakai 2 handphone gitu teman-teman Jadi biar bisa itu buat bikin untuk video-video yang lain gitu Karena kan kalau misalnya real Instagram Dia kan posisi handphone itu harus berdiri gitu teman-teman Nah kalau buat Youtube kan dia itu posisinya itu landscape Atau dalam posisi tidur gitu loh teman-teman untuk handphonenya gitu ya Jadi kan bener-bener berbeda gitu ya Jadi kalau misalnya aku tuh ngedit-ngedit buat real Instagram gitu Video yang aku yang di Youtube itu hasilnya kurang bagus Dan bener-bener kurang menarik aja kelihatannya gitu ya Bantu doa aja ya teman-teman Semoga setiap harapan aku, impian aku itu bener-bener bisa aku wujudkan secara perlahan Ya walaupun memang itu semua itu gak bakalan bisa aku dapetin secara cepat gitu ya Tapi gak apa-apa Aku yakin teman-teman kalau misalnya kita mau berusaha Insya Allah nanti itu bakalan ada aja jalannya gitu Yang penting kalau misalnya kita punya impian, punya keinginan Jangan lupa ditulis Karena kekuatan tulisan itu menurut aku tuh juga luar biasa ya Jadi aku tuh kalau misalnya pengen apa gitu ya Pengen mesin cuci, nah itu aku tulis tuh teman-teman di buku Aku pengen handphone baru, aku tulis tuh di buku Biar apa, biar pas aku lagi ngedrop Aku lagi down gitu ya Aku lihat lagi catatan impian-impian aku Aku bakalan jadi kembali lebih bersemangat lagi Yah kira-kira seperti itu Oke teman-teman lanjut lagi ya Nah tadi aku udah ngisi air galon juga Terus aku juga mau lanjut nih buat nyapu Ngomong-ngomongin air galon Banyak banget dari kalian itu yang berkomentar Katanya itu bun Kuat banget bun Ngangkatin galon Aku mah gak kuat Apalagi semenjak operasi cesar Rasanya itu perut itu sering ngilu gitu ya Aku juga operasi cesar ya teman-teman Buat ngelahirin anak-anak itu kan aku operasi cesar gitu ya Tapi alhamdulillah sih teman-teman Gak ada sih sekarang-sekarang ini tuh yang ngilu-ngilu Cuman aku tuh yang sering ngerasa apa ya Ngerasa kurang enak itu di bagian punggung teman-teman Mungkin karena efek dari suntik epidural gitu kan Jadi aku sering banget ngerasa pegel banget di bagian punggung Sakit ngilu gitu ya Pokoknya komplit deh Tapi kalau untuk di bagian perut bekas jahitan Aku gak ngerasa ngilu ngerasa sakit ngerasa perih tuh enggak Cuman sering juga ngerasa gatel gitu teman-teman Di bagian bekas suntik Eh bekas suntik Bekas jahitan operasi cesar gitu ya Cuman ya kadang kalau misalnya udah gatel kayak gitu tuh Aku sering olesin ini aja sih teman-teman Lotion yang dari kaladin gitu ya Jadi itu lumayan bener-bener meredakan gatel-gatel sih Oke teman-teman lanjut ke videonya lagi Ini aku tadi kan ngerebus air ya Dan ini airnya itu udah mateng Aku langsung aja salin ke termos Dan disini tuh bakwan aku juga udah mateng ya Ini tuh buat cemilan Masya Allah kayaknya enak banget gitu ya Nyemil bakwan Dan disini tuh aku mau bikin kopi juga Ya teman-teman biar apa Biar enak aja nanti tuh ngemil bakwan Sambil minum kopi Wah sedep banget sih ya Kalau misalnya udah minum kopi Ditemenin cemilan bakwan Dan juga itu nanti tuh bakwannya dimakan Pakai cabai rawit Wah sedep banget Aku tuh seperti biasa Kopi yang aku pakai itu adalah kopi top kopi ya Teman-teman aku tuh seneng banget kopi ini Walaupun kopi ini tuh murah Tapi menurut aku rasanya itu Nggak murahan ya Menurut aku rasanya itu enak gitu loh teman-teman Dibandingin kopi-kopi yang lain gitu ya Nah ini dia teman-teman Cemilan aku hari ini Yaitu bakwan Ada cabai rawit juga Dan juga kopi Masya Allah Alhamdulillah Oke mari kita beberes teman-teman Nah itu disana ya teman-teman Ada wajan Wajan maksudnya kayak Wajan ini ya teman-teman Ini tuh adalah bekas bikin kue bolu gitu Beberapa waktu lalu di tempat kakak ipar aku Dan itu tuh belum aku beresin gitu ya Aku juga udah beberapa lama Udah beberapa hari gitu ya Nggak aku jemput-jemput Kakak ipar aku juga belum sempet nganter gitu ya Jadi ya tadi tuh pas aku ke warung pagi-pagi Itu tuh aku sekalian ambil aja Dan itu juga tadi aku bawa loyang gitu teman-teman Loyang kue bolu Karena memang aku tuh rencananya pengen bikin kue bolu Tapi yang ukuran gede gitu ya Di rumah kan nggak ada ya loyangnya yang gede Jadi aku bawa aja loyang kakak ipar aku Padahal bikin bolunya tuh nggak tau ya teman-teman kapan gitu ya Nah kalau misalnya bikin bolu kayak gitu tuh Aku bisanya tuh harus pake teplon Atau pake wajan aku yang maksim itu ya teman-teman Karena kalau misalnya aku masukin di oven Itu ovennya nggak muat Kalau misalnya dimasukin loyang yang gede Karena oven aku tuh ukurnya 12 liter ya teman-teman Kalau misalnya loyangnya agak kecilan Itu muat banget gitu ya Sebenernya mah enak ya teman-teman Pakai oven gitu ya Kita tuh juga nggak perlu nunggu yang terlalu lama gitu ya Terus juga lebih garing gitu hasilnya Cuman ya karena nggak muat Kalau misalnya ukuran yang gede ya Kita pakai untuk si teplon atau wajan aja Kalau misalnya bikin ukuran yang agak kecil Baru deh dipakainya itu di oven gitu Aku tuh sebenernya pengen banget belajar baking ya teman-teman Kayak belajar-belajar bikin-bikin kue Cuman dengan kerempong anakku yang sekarang Anak-anak yang super-super aktif gitu ya Jadi aku tuh memutuskan yaudahlah nanti tunggu anak-anak itu Udah agak gedean dulu sedikit lagi gitu ya Kalau mau ditinggal-tinggal itu udah enak Baru deh aku belajar baking gitu teman-teman Nah oke lanjut Disini aku juga mengangkatin jemuran pakaian Karena alhamdulillah semuanya itu udah pada kering Masya Allah ya Oke teman-teman semuanya Terima kasih udah ngikutin aktivitas aku Dan juga kegiatan aku hari ini ya Dari pagi sampai sore Semoga apa yang aku share di video aku kali ini tuh Bisa menginspirasi, memotivasi Dan juga menghibur kalian semua ya Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya teman-teman Untuk yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu Sampai ketemu lagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye